Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel koreancong Dan kali ini kita akan unboxing sebuah smartphone Yaitu itel A60s Dan ini cakep banget sih Di harganya yang gak nyampe 1 juta Dan ini menurut saya sih recommended banget ya Buat teman-teman yang pengen beli smartphone Tapi budgetnya gak nyampe 1 juta Ini ada solusinya Oke seperti biasanya saya belinya online ya Dan langsung saja kita ke unboxingnya Let's go Oke ini dia box paketan kita kali ini Dan langsung saja kita bongkar ya Oke ini dia yang kita beli yaitu Itel A60s 4G ya Disini baterainya 5000 mAh Layarnya 6, dan disini RAM nya 4 plus 4 8GB Internanya 64GB Oke bagian kanannya A60s Disini juga free protection Cover include oke Dan disini ada 5 selling point nya Eh 5 selling point nya ya Fingerprint ada high speed 4G oke Octa core katanya Dan yang saya ambil ini variannya itu Warnanya glacier green Wish mantap Oke sekarang kita bongkar Dan di bagian dalamnya seperti ini ya Dan Ini kita disubin dengan smartphone nya Dan di bagian bawahnya disini Ada kabel charger yang sudah Eh sudah masih micro USB Dan disini ada kepala charger yang Masih 10W ya Ini 5V 2A oke Dan ada SIM 3 Ejector Ada paduan singkat dan kartu garansi Dan juga disini ada Hardcase Ya kita dapetin hardcase ya Hardcase nya kayak gini Oke mungkin itu aja yang kita dapetin Kalau kita beli itel A60s 4G Kita ke smartphone nya Oke Desain nya lumayan cakep Dan kita keletekin dulu Dan sekarang kita nyalakan Kita copot dulu ini ya Oke Dan sekarang kita bersin barang-barang ini dulu Oke dan sekarang kita bersin di bagian sisi-sisinya Di bagian kanannya disini ada tombol on off Juga tombol volume up down Di bagian atasnya disini ada jack audio 3,5mm Dan di bagian sisi kirinya disini ada SIM 3 yang sudah dedicated Mantap banget bukan hybrid Dan di bagian sisi bawahnya disini ada Microphone Colokan charger micro USB Dan juga grill speaker Dan sekarang kita setting-setting bentar Dan pas awal-awal kita aktifin smartphone nya Ternyata internal nya Yang 64GB Sudah kemakan disini 9,4GB Wih kecil banget sih Terpakanya gak nyampe 10GB ya Apalagi 20GB Ini kecil banget sih Oke ini dia smartphone nya Dan saya sudah setting-setting bentar Wih kalau desainnya ini cakep banget sih Wih dia bunyi Ini desainnya cakep banget Apalagi ini harganya gak nyampe 1 juta sih Cuman kalau harga resminya sih Saya lihat di apa itu Di tokonya itu sekitar 900 ribu Tapi saya dapetin 882 ribu sih Ini ada yang RAM 4GB internal 64GB Yang dijual dengan harga 969 ribu Atau Yang RAM 4GB internal 128GB Dijual dengan harga 1 juta 139 ribu Ini lebih gokil sih Dan untuk warnanya Dia ada 2 varian warna Ada Glacier Green Nah satu lagi itu Shadow Black Yang saya ambil ini Glacier Green sih Dan kalau kita bahas di bagian body nya Body nya ini masih menggunakan plastik Frame nya juga menggunakan plastik ya Dan untuk layarnya Dia menggunakan layar IPS LCD Ukurannya itu 6,6 inch Rasio nya 20 banding 9 Resolusinya masih HD Plus Yaitu 1600x720 pixel Untuk refresh rate nya masih 60Hz A standar lah Dan untuk kerapatannya 267 ppi Untuk proteksi nya saya gak tau Gak ada sih Cuman dia dapat screen protector Itu bawaan screen protector nya mantap Dan untuk Android nya Dia menggunakan Android 12 Interface nya menggunakan Itel OS 8.6.0 ya Dan untuk keamanan nya Dia ada 2 keamanan Yaitu dia fingerprint di bagian belakang Back fingerprint Dan juga face unlock Kita tes fingerprint nya Oke Satu Mantikan Satu Dua Tiga Oke Lambat Satu Dua Tiga Oke Lumayan lambat Dan untuk face unlock nya Kita tes Wih cepat ya Lumayan lah Dan sayang banget sih Saya cari setting-setting itu Gak ada layar ketuk Dua kali untuk menyalakannya ya Nah memang gak ada ketuk Dua kali untuk menyalakan layarnya ya Sayang banget itu gak ada Dan untuk prosesor nya Dia menggunakan prosesor dari Uni SoC Yaitu SC9863A ya Yang didukung dengan 4GB Bisa ditambah secara virtual 4GB Dan internal 64GB Bisa ditambah sampai 1TB eksternal nya ya Yang mana kalau kita lihat Dianto-to-based mark Dia mencapai 130 ribuan Ini sudah oke banget sih Di bawah 1 juta Dan untuk sensor-sensor nya Kalau kita lihat di Anto-to-based mark Ya standar lah Ini sensor cahaya gak ada Sensor suh gak ada Saya suruh tekanan gak ada Tapi untuk gereskop nya Dia ada Itu Gero nya Kita lihat ini agresif banget Mantap Dan untuk NFC nya Dia gak ada NFC nya ya Harga di bawah 1 juta Ngarep NFC sih Ke banget sih Dan untuk speaker nya Dia masih mono ya Yang mana kalau teman-teman Pengen dengerin suaranya Seperti ini Dan untuk baterai nya Dia berkapasitas 5000 mAh Yang didukung dengan charger bawaan 10W Dan ketika kita coba buat nonton Youtube Selama 1 jam Dia baterai nya berkurang 7% Dan ini menurut saya sih Lumayan iri sih Di harga segini dengan prosesor yang Segini adanya Dan ketika kita coba ngecas Dengan charger bawaan yang 10W Dia 1 jam cuma bertambah 34% sih Karena cuma 10W Jadi sekitar butuh waktu 3 jam lebih kayaknya Dan sekarang kita bahas bagian kameranya Di bagian belakang ini ada dual camera Yang mana kamera utamanya Dia bersolusi 8MP Aperture f2.8 wide Dan 0,3MP depth sensor Sedangkan di kamera depannya Dia bersolusi 5MP Aperture f2.0 wide Yang kalau kita lihat di setting-setting kameranya Seperti ini Disini ada mode foto Ada mode video Di mode fotonya standar banget sih Kayak gini ya AI Flash dan timer Di mode videonya disini Kita lihat Perekaman videonya Sampai Wih mantap Sampai Full HD ya 1080p 30fps Dan juga disini ada Watermark nya Mantap Dan disini kita lihat Ada mode portrait Ada mode cahaya rendah Mode pro Mode pro nya kita lihat ISO nya sampai 2400 Shutter speed nya sampai 6 Kita tes nanti Kalau malam ya Nah disini ada Lebih-lebihnya disini Cuma panorama dan HDR Oke segitu aja sih Dan untuk hasil video dan juga Perlihatan fotonya Kita akan tes di ruangan terbuka Let's go Perekaman kamera belakang dari Aytel A60s ya Kameranya sih Stabil Eh Stabil Biasa aja Standar Gak ada Yang istimewa Kita tes fokusnya Lampar sih Oke Standar lah Dan kalau kita putar ke wajah Seperti ini ya Teman-teman bisa Nilihatkan diri disini Kualitas Kamera belakangnya Beklat ya Kalau kita pakai gini Ya stabilisasi Ini juga tak ada Pokoknya stabil banget sih Ini perekaman kamera depan Dari Aytel A60s ya Kamera depannya Juga standar sih Gak ada Bagus-bagusnya sih Menurut saya Standar Kamera di bawah Satu jutaan Memang kayak gini Kayak Everco Sekalian juga kayak gini Infinix juga dulu Kayak gini sih Tapi sekarang Sudah banyak yang bagus sih Ini dia perekaman kamera belakang Dari Aytel A60s ya Ini terang Dan kalau kita putar ke wajah Kayak gini Ini seharusnya Terang Karena di layar terang Dan kita coba pindah Ke tempat yang lebih terang Kita coba pindah Ya apa kalau mana Disini itu tempat yang lebih terang Besarnya lebih terang Karena disana tadi Sudah terang ya Tuh kamera depannya Ini nge-crow banget sih Nih saya full kayak gini Segini ya Ini krop banget sih Untuk perekaman videonya Apalagi untuk yang Gak ada stabilizernya Dan agak Buri gitu ya Noise-nya banyak banget Dan untuk hasil-hasil fotonya Kalau saya lihat ini Kita harus menggunakan Mode HDR-nya Agar warna langitnya itu Lebih terlihatan gitu Dan untuk mode portrait-nya ini Lumayan rapi Walaupun gak rapi-rapi banget Dan untuk zoom-nya standar sih Cuma 4 kali doang Dan kalau kita gunakan Malam-malam ini Lumayan terang sih Baik kamera depan Dan kamera belakangnya Mode portrait-nya juga Lumayan kelihatan Blurnya itu masih kelihatan Tapi kadang kamera belakangnya Itu gagal fokus sih Dan untuk mode pro-nya ini Lumayan membantu sih Lebih terang dari kamera biasanya Walaupun kecepatannya Di shutter speed-nya Cuma 1 per 6 second sih Oke itu dia hasil perkaman video Dan juga jepetan foto dari Aitel A60s ya Bagaimana teman-teman suka gak Kalau menurut saya sih Smartphone ini Gak ada kekurangannya ya Menurut saya Kameranya yang biasa-biasa aja Gak cakep sih Dan ya Mau dibilang jelek Yang gak jelek-jelek banget sih Tapi lumayan lah Ini asal ada aja sih menurut saya Harganya yang di bawah 1 juta Ini recommended banget sih menurut saya Untuk kelebihannya sih Rampat internal 64GB Cuma 800 ribuan Atau 900 ribuan Gak nyampe 1 juta Kalau teman-teman beli yang Di luar ofisialnya Bisa dapetin 800 ribuan Gak nyampe 900 ribu Ini recommended banget Kalau teman-teman beli yang Kayak Oppo Vivo Realme Itu gak bakalan dapat Harga di bawah 1 juta sih Yang minimal Kalau Redmi itu 1 juta 300 ribuan Ini cakep banget Kalau ini 1 juta 100 ribuan Sudah dapat Yang 4GB Internal 128GB Seadanya aja Oke mungkin Itu aja sih Boxing kita kali ini Terima kasih buat teman-teman Yang sudah mampir di channel kami Jangan lupa yang baru beragaran Silahkan tekan tombol subscribe Kalau suka di like Kalau suka di abaikan saja Sampai jumpa di video Boxing berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh